Memasuki babak pertama, Persi Davon langsung tampil menyerang, sementara Mimika lebih memilih bertahan sambil menunggu waktu yang tepat untuk serangan balasan. Ya, kehasilkan menyerang, pertahanan Davon Soro mulai kendor. Di menit ke-10, umpan terobosan Berradeta Berlin Tebai sukses dimaksimalkan Uni J Florida Pak KG. 1-0 untuk Serikandi Mimika. Memasuki menit ke-17, kerjasama Berlin Tebai dan Uni J Pak KG untuk yang kedua kalinya kembali menambah keunggulan Mimika menjadi 2-0. Ya, baru 5 menit setelah gol kedua, Putri Mimika kembali menambah keunggulan melalui umpan melambung cantik Silva Helakombo yang berhasil dieksekusi Yekolina Alomang. 3-0 untuk Putri Mimika. Tertinggal 3-0, Serikandi Davon Soro mulai meningkatkan tensi serangan. Namun, lagi-lagi hingga akhir menit babak pertama, usaha anak-anak asuhan Plato Wanma belum juga berhasil melewati rapatnya pertahanan Putri Mimika. Papan skor justru bertambah untuk keunggulan Serikandi Mimika melalui hat-trick Yunin J Pak KG yang sukses memaksimalkan kesalahan umpan pemain belakang Davon Soro. Memasuki babak kedua, Putri Davon Soro mulai bermain lebih tenang. Sejumlah peluang berhasil diciptakan, namun lagi-lagi eksekusi akhir masih menemui kebuntuan dan belum dapat merubah papan skor. Keunggulan Serikandi Mimika justru bertambah dengan skor akhir 6-0 atas Putri Davon Soro. Ya, pertemuan ini merupakan pertandingan pertama di putaran kedua Piala Pertiwikap Sona Papua tahun 2023. Ketua Panetia Usman Dewa Nimbo mengucapkan terima kasih untuk seluruh komponen panetia dan pihak keamanan yang sejauh ini telah mensukseskan jalannya pertandingan. Pertama kita puji Tuhan karena selama pertandingan pertama, kedua ini berjalan semua lancar apa-apa ada sesuatu yang luar biasa, baik dari sisi pemain, para manikmen maupun keamanan di lapangan ini berjalan bagus. Ya, di hari yang sama, Ketua Panetia Pertiwikap Usman Dewa Nimbo juga mengajak seluruh pemain dan ofisial untuk mengheningkan cipta atas kepergian Kristen Kaisiri, salah satu pemain sepak bola Putri Papua yang pernah memimpin Timnas Nasional sebagai Kapten Sepak Bola Putri Garuda. Terima kasih. Sesecisi,iance Nias Mas Indonesia, Tempat Mata Terang Di stemsikan Ka� validasi Kesempatan ini pula kami turut berdukaan kita atas kepergiannya dari kristin khasin kaisiri kepergian lantan kapten-lantan kapten tim nasional putri itu kami semua tadi baru saja lakukan penyelidikan cipta untuk beliau semoga saja Tuhan memberi penghidupan kepada keluarga yang ditinggalkan semoga Tuhan mereka harus menyertai dan menjadi penghidupan yang setia dalam keluarga Piala Pertiwi Cup tahun 2023 menggunakan sistem Home Away dalam pertandingan selanjutnya di putaran yang kedua Persidafon akan kembali bertemu Toli FC di lapangan Mandala Jayapura Rabu Sore 8 Maret 2023 Tim Liputan Video Papua Terima kasih telah menonton!